Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambu Rasun, saya H.M. Hairun, Kepala DP2KB P3 Kota Bandung Alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan berbagai ini Kami bisa hadir dalam acara pelayanan KB Terpusat Yang merupakan alat kontrasepsi yang jangka panjang Yaitu MOW dan MOP Pelayanan akseptor MOW dan MOP itu berjumlah sekitar 251 akseptor Terdiri dari 11 akseptor MOP dan 240 akseptor MOW Dengan adanya pelayanan ini bisa membawa masyarakat kuatan Bandung Dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya Dan juga dalam rangka kita mencegah masalah sosial yang terutama adalah masalah stunting Oleh karena itu salah satunya adalah bagaimana masyarakat kuatan Bandung kita layani dengan akseptor KB Yang selanjutnya juga dengan adanya pelayanan ini kita mudah-mudahan Kedepannya bisa bermitra dengan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ini Karena menurut saya Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ini Merupakan salah satu mitra pemerintah kuatan Bandung Dalam hal pelayanan kesehatan cukup representatif Pelayanannya cukup bagus dan juga SDM-nya juga cukup welcome lah Jadi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kuatan Bandung Mudah-mudahan dengan adanya pelayanan ini Pertama masyarakat kuatan Bandung lebih jahat UKM juga masyarakat UKM ke depannya lebih meningkat Setelah kualitas dan melayani masyarakat Terima kasih Hari ini saya berada di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Alhamdulillah hari ini adalah kegiatan yang ini sudah keuntinitas kita lancarkan Yaitu pelayanan FOMP dan juga ada yang kuning di FOMP-nya Yaitu ada anak usiannya masih muda Masih muda, masih usia 28 tahun Tapi beliau sudah berkomitmen dengan istrinya Mbak Boa Daripada istrinya di kamar namanya sangat sakitkan Ataupun hampir lagi-hampir lagi lebih baik Setiap suaminya yang di FOMP Ini keren banget Dan ini jadi motivasi nih untuk para suami-suami yang masih muda Yang muda, istilahnya Mbak Boa Anaknya yang muda, ini bisa jadi motivasi MOP, MOW, dan FYW ini adalah jenis kontrasepnya yang sangat aman sekali dan minim untuk resikonya Nah ini harapannya supaya masyarakat juga istilahnya nanti mereka ya aman Kalaupun mereka sakit, tetap aman Karena kalau untuk MJP yang lainnya pasti ada lah efek samping lainnya Tapi kalau di MOW dan yang lainnya ini Bidik sekali itu sama yang yang sampingnya Di sini memang tempatnya juga cukup luas dan juga aksesnya juga memang lebih presentatif lah istilahnya Jika memang dekat dengan keluar atau tidak terlalu pusing lah mencarinya Jadi tinggal langsung ke sini saja Dan juga tentunya kalau di sini Tidak seperti di rumah sakit yang lain yang memang banyak limonan orang juga gitu ya Di sini juga ini alhamdulillah terpisah gitu ya Jadi kita tidak menyatu dengan pasien dengan yang lain Ini yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Saya dokter Arief Setiawan Spesialis Opsi Ginekologi Konsultan Fertility Endocrinologia Produksi Yang pada kesempatan pada pagi hari ini Berada di Rumah Sakit UKM Bupaten Bandung Dalam rangka kegiatan pelayanan MOE Sterilisasi laparoskopi Untuk akseptor yang ada di Kabupaten Bandung Kali ini dilaksanakan di Rumah Sakit UKM Ini sudah yang kedua kali Di Rumah Sakit UKM sangat representatif Tempatnya luas Kemudian recovery-nya juga dekat Tidak terlalu jauh Kemudian Persiapan Untuk kegiatan ini Sangat baik saya kira Sehingga Rumah Sakit UKM bisa dijadikan sebagai Alternatif untuk dilakukan kegiatan serupa Saya dari tim MOE Jawa Barat Bapak Arief Setiawan Mengaturkan terima kasih atas Kesediaan dari Rumah Sakit UKM Untuk dapat Perlaksananya atau dilaksanakannya Kegiatan KB MOE ini Kami dari pemerintah Kabupaten Bandung Menyelenggarakan kegiatan pelayanan KB Dengan metode MOE Sebanyak 250 orang Untuk kali ini Dan Alhamdulillah selama ini Kita telah menjalin Bekerjasama dengan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Untuk yang kedua kalinya Kami berharap Kerjasama ini terus berkembang Atau berlanjut Masyarakatnya itu adalah Kita Pertama kita memberikan edukasi Kepada masyarakat Tengah program peluang dan berencana Nah disini Untuk tahun sekarang Kita ada 337 Akseptor Akseptor KB Jadi untuk tahap pertama Kita 250 orang Nanti tahap kedua Ada 157 Yang menjadi sasar di tahun ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih